Intro Media sosial dihebohkan dengan informasi yang menyebutkan sebanyak 48 orang meninggal di Korea Selatan setelah mendapatkan vaksin virus Corona. Akun Facebook Yandri Algenzi turut menyebarkan kabar itu dengan mengunggah tautan artikel dari blousebluesnews.com Benarkah 48 orang di Korea Selatan meninggal setelah divaksin Corona? Dari hasil pencarian di Google, tidak ditemukan artikel terkait klaim tersebut. Hanya terdapat artikel dari detik.com yang berjudul Sudah 48 meninggal usai suntik, vaksinasi flu di Korsel tetap dilanjutkan yang dimuat pada 25 Oktober 2020. Pada artikel itu dijelaskan, Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA menyatakan tidak menemukan kaitan langsung antara suntikan vaksin flu dengan beberapa kasus kematian yang telah diselidiki. Sehingga program vaksin flu terus dijalankan untuk mencegah terjadinya epidemi flu yang berbarengan dengan pandemi COVID-19 pada musim dingin. Sekitar 20 hasil otopsi awal dari Kepolisian dan National Forensic Service menunjukkan bahwa 13 orang meninggal karena penyakit kardiofaskuler dan penyakit lain yang tidak disebabkan oleh vaksinasi. Kesimpulannya, klaim bahwa 48 orang di Korea Selatan meninggal setelah divaksin corona adalah kurang tepat.